Halo semuanya, kenalkan aku Kiki dan kali ini kita bakalan membahas satu buku yang sebenarnya aku excited banget dan aku selesai baca ini awal bulan Mei kemarin ya cuman akhirnya baru sempat bikin video review hari ini tapi meskipun begitu kalau kalian lihat Instagram aku ini bukunya udah dipost di Instagram aku di feednya gitu ya dan udah secara sekilas aku bahas di caption Instagram aku tapi kali ini mungkin aku bakalan elaborate more mengenai buku ini ini buku yang excited banget pokoknya ya tapi sebelum kita ke bukunya aku kayaknya nggak apa ya nggak lengkap gitu ya kalau misalnya kita ngomongin soal buku tapi kita nggak ngomongin kopinya karena kopi dan buku itu adalah sesuatu yang apa ya yang matching banget dan ini emang bagus banget gitu loh yang membuat aku tuh selalu merasa hariku menyenangkan kopi dan buku dan karena kita di masa pandemi ya akhirnya aku beli kopinya itu karena nggak bisa ke coffee shop favorit aku udah nongkrong di sana maka aku beli dalam versi botol seperti ini 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 harganya Rp63.000 di worded coffee dan ini tuh bisa sampai digunakan eh digunakan lagi diminum sebenarnya enam lima gelas lima gelas karena di dalam satu botol ini ada lima shot espresso nya jadi ini udah ada gelas tumbler aku isinya es batu kita tuangin aja oh ini varian karamel latte ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu banyak banget variannya ada sweet latte, arengal, vanilla, caramel, hazelnut, tiramisu, dan banana kebetulan aku pingin yang karamel jadi aku belinya yang karamel aja nah terus buku apakah sebenarnya yang ingin aku review di hari ini jadi buku yang ingin aku review di hari ini itu adalah vagina kuasa dan kesadaran ini bukunya baru banget jadi emang baru di Indonesia ya karena ini baru diterbitkan itu di tahun 2020 jadi emang catakan pertama Februari 2020 di bulan Mei aku udah selesai baca jadi aku rasa ya lumayan baru sih bukunya dan ini bukunya belum banyak yang review mungkin karena baru begitu ya jadi kalau misalnya aku lihat di YouTube itu belum terlalu banyak yang review meskipun teman-teman aku udah ada yang baca juga dan yang mereka dan mereka yang concern di isu perempuan itu udah pada ngomong eh kita bikin book club yuk mengenai ini atau kita bikin diskusi online yuk ngebahas eh vagina nya Naomi Wolf yang baru ini meskipun sebenarnya vagina dari Naomi Wolf ini udah terbit itu sejak tahun 2012 kalau nggak salah ya jadi terimakasih banyak audisi publishing udah menerjemahkan ini dan menerbitkan buku ini dalam bahasa Indonesia terimakasih banyak juga kepada alih bahasanya Winda A dan pastinya nanti untuk identitas bukunya bakalan aku tulis di caption ya jadi aku nggak akan ngebahas panjang lebar mengenai identitas bukunya tapi kita bakalan lihat dulu nih tampilan bukunya sudah gimana sih bukunya ini cukup apa ya kalau aku bilang simpel banget sih tulisannya warna merah dan hitam jadi emang kayak dominasinya merah hitam kayak gitu kan dan dia ini kalau kita ngeliat covernya tuh simpel sesimpel itu loh simpel banget gitu nggak ada gambar apa-apa cuman gambar kayak hmm apa ya ini kayak semburat cahaya powder kayak gitu tapi kalau dilihat baik-baik sebenarnya ini mungkin bisa merepresentasikan vagina begitu ya bentuknya dan ini pastinya bukunya nggak nggak apa ya nggak tebel tebel banget bukunya tuh setipis itu gitu tuh tipis banget kan tipis banget segini segini doang segini doang tipisnya kan jadi ini enak banget kalau misalnya kalian mau baca eh mungkin sambil nongkrong di coffee shop meskipun nggak bisa nongkrong di coffee shop atau kalian baca sambil mungkin sambil kuliah gitu di sela-sela kelas jadi kalau misalnya ada berapa hari eh satu hari ada dua atau tiga mata kuliah kan ada jedanya tuh kalian bisa baca buku ini atau kalian juga bisa baca buku ini di sela-sela nugas kantor gitu ya tapi karena ini pandemi berarti kalian bacanya di rumah aja jangan bacanya di coffee shop atau di kampus karena aku yakin juga pasti libur juga nah yang jelas buku ini enak banget kalau misalnya kalian bawanya itu kemana-mana karena nggak ngeberat-beratin tas gitu loh ya nggak kayak buku yang emang tebelnya seabrek segini terus abis itu susah banget dibawa dan berat banget di tas enggak ini bukunya ringan banget tapi ini bukunya super duper light mudah dicerna enggak terlalu basa-basi dan ribet gimana gitu ya penjelasannya sebenarnya ini juga buku Naomi Wolf pertama yang aku baca karena aku pernah aku tuh pingin bikin banget baca bukunya Naomi Wolf tuh yang the beauty meet tapi belum dapet sampai sekarang bukunya kemarin sempet sih dapet di perpustakaannya perempuan Mahardika waktu aku ke Jakarta cuman pada saat itu aku ngebaca tapi nggak sampai tamat karena bukunya jelas nggak bisa kupinjem dan kebawa ke kotaku gitu which is banjarmasin Jakarta banjarmasin kan lumayan banget gitu ya jaraknya dan aku nggak bisa setiap saat main kesana cuman untuk minjem buku jadi nggak sampai habis baca the beauty meet itu barulah ketika ada vagina ini aku minta temanku untuk membelikan sebagai hadiah ulang tahun aku begitu jadi ini bukunya aku tidak membeli sendiri tapi disponsori oleh temanku Fania terima kasih banyak nah untuk ceritanya ceritanya ini dimula dari pengalaman Naomi nya sendiri begitu teman-teman ya Naomi ini merasa bahwa hubungan seksual dia bersama pasangannya itu tidak lagi seindah dulu jadi kalau dulu dia tuh menggambarkan banget gitu ya kalau misalnya ketika dia berhubungan seksual dengan suaminya eh dengan suaminya dengan partnernya begitu dan dia mencapai puncaknya maka dia akan mendapatkan mendapatkan something yang lebih daripada sekedar kenikmatan fisik aja dia akan bilang disini kalau misalnya warna itu terlihat lebih tajam habis itu dunia terlihat lebih indah bla 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 seperti itu tapi kemudian ini perasaan seperti ini kemudian pelan-pelan menghilang begitu ya dia nggak tahu apa yang salah sebenarnya dari pengalaman apa ya pengalaman hubungan seksualnya karena hubungan seksualnya tetap tidak berubah tetap nikmat secara fix secara fisik cuman perasaan yang lebihnya itu loh tidak ada akhirnya dia mengkonsultasikan hal ini kepada dokter kan ya dari situ dia tahu kalau misalnya ngomongin soal kenikmatan seksual itu ternyata bukan bergantung pada bagaimana bentuk vaginanya perempuan atau misalnya bagaimana tekniknya si laki-laki atau si perempuan itu mempengaruhi tapi yang harus diperhatikan lagi itu adalah something yang lebih yang dibawah yang dibawah tapi kita sendiri nggak sadar karena kita nggak melihat yaitu sistem saraf yang ada di tubuh masing-masing wanita dimana sistem saraf yang ada di masing-masing perempuan itu berbeda-beda begitu ya ada ya memang dia punya sistem saraf yang banyak banget di area di area klitorisnya ada yang di area cervixnya ada yang di area deket apa sih namanya deket anusnya jadi ini membuat puncak kenikmatan perempuan itu beda-beda juga cara mendapatkannya ada mungkin lebih prefer dengan a stimulasi di klitoris ada yang lebih prefer dengan penetrasi ada juga yang bahkan lebih prefer di anal begitu ya karena ia setiap perempuan itu berbeda-beda dan ini tidak bisa disamakan antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya karena masing-masing perempuan itu katanya punya sistem saraf yang berbeda dan dia menggambarkan sistem saraf ini dengan melihat kepada dia diagram nether begitu ya nanti aku cariin dan aku kasih tunjukin sini deh diagram nether itu seperti apa tapi diagram nether itu adalah diagram yang kemudian menunjukkan sistem saraf di masing-masing manusia begitu ya dan itu berbeda-beda jelas dan kompleksitas ini yang juga mempengaruhi bagaimana hubungan seksual perempuan nah ada satu kutipan di sini yang aku suka banget ini di halaman 52 mungkin aku bisa bacain sedikit ya perjalananku akhirnya membawa aku pada kesimpulan bahwa kita memang membatasi vagina dalam ideologi seksual yang sebenarnya jauh lebih luas daripada hanya sekedar memerdekakan dan terkadang masih kita temui bentuk perbudakan dan kontrol gaya lama kita juga secara aktif tidak mengetahui peran dan dimensi sebenarnya dari vagina itu dan dari buku inilah kemudian naomi itu menuliskan pengalamannya berkaitan dengan vagina untuk apa ya untuk juga mengetahui peran dan juga dimensi dari vagina itu sendiri karena kalau kita lihat sebenarnya belum banyak buku-buku yang kemudian membahas mengenai vagina karena dianggap sebagai tabu begitu ya seksualitas perempuan itu dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan disini juga menarik ketika kita kita ngomongin soal buku ini dimana naomi ini kemudian mencoba untuk mengkritik kembali ehm apa ya mencoba untuk mengkritik kembali gelombang feminisme kedua dimana dia bilang kalau di gelombang feminisme kedua itu ya banyak banget perempuan yang kemudian berkata bahwa eh apa ya gimana sih tadi bilangnya oh iya seorang wanita tanpa pria itu seperti ikan tanpa sepeda jadi kayak kalau di gelombang kedua feminisme itu perempuan dan laki-laki perempuan itu dianggap tidak tidak perlu sebenarnya terhadap laki-laki ini karena tadi dibilangnya seperti ikan yang yang tanpa sepeda ikan dan sepeda itu kan nggak betul-betul banget gitu loh ikan tuh nggak butuh banget sama sepeda orang beda di beda alam gitu kan ya nah disini yang kemudian dia kritik langsung dari gimana sih tubuh perempuan itu sendiri kalau misalnya kita ngeliat tubuh perempuan itu kan berbeda-beda nah kenikmatan seksual yang didapatkannya pun berbeda-beda begitu jadi ada memang emm kepercayaan dia kepercayaannya naomi bahwa tubuh perempuan ini memang dikondisikan untuk memerlukan rangsangan dari laki-laki dalam bentuk penetrasi itu bagi sebagian perempuan yang memang sistem sarafnya itu pusatnya itu adalah di di apa ya di cervixnya jadi perlu penetrasi jadi emang nggak bisa sendirian dan ini juga bilang kalau dia juga mengkritik era yang dinamakannya sebagai post feminis aku nggak tahu era post feminis itu gimana karena aku belum belajar ya setau aku aku cuman baru belajar itu feminisme ada tiga gelombang gitu itu doang dan itu pun aku belum bener-bener tamat mempelajarinya karena aku juga belum tamat membaca bukunya feminis tautnya si siapa sih itu namanya antar Rosemary Putnam Tong itu ada di situ makanya aku ngeliat ke situ ya rak buku aku ada di situ tapi angle-nya nggak bagus kalau misalnya aku ngeliatin ke situ jadi ya biar dinding kosong ini aja menjadi background-nya nah disini dijelaskan bahwa kita tuh sekarang hidup di era post feminis gitu yang memberitahu perempuan itu untuk bercinta kayaknya seperti pria maksudnya dengan kayak one night stand doang gonta ganti pasangan atau bahkan dengan hubungan friends with benefit aja nah ini sebagai pernyataan kepercayaan diri kemudian ini dicoba dibangun apa ya dicoba dibangun di benaknya perempuan juga kalau misalnya perempuan bisa bebas kok untuk melakukan hubungan seksual seperti layaknya perempuan ini era yang dikatakan Naomi Wolf itu sebagai post feminis gitu kan tapi sebenarnya ini dikritik juga oleh Naomi bahwa pikiran-pikiran seperti ini tuh nggak bener loh kalau gagasan idea laki-laki tentang seksualitas yang cuek terima atau tinggalkan ini adalah menurut dia perilaku yang mustahil bagi perempuan karena ya itu tadi untuk mencapai kenikmatan yang apa ya yang absolut yang bukan cuman sekedar kenikmatan fisik aja tapi bisa juga menyebabkan warna lebih tajam dunia lebih indah dan lain sebagainya perempuan itu perlu laki-laki tapi bukan sembarang laki-laki kata dia tapi lelaki yang apa ya dat men lelaki itu cuman satu laki-laki laki-laki yang spesial gitu ya yang bisa memuaskan perempuan itu bukan cuman dari sisi fisiknya aja tapi juga emosional atau psikologisnya yang bisa memberikan rasa aman dan ini cuman cuman satu laki-laki aja yang bisa memberikan hal seperti ini nggak kayak nggak semua laki-laki bisa memberikan ini mungkin semua laki-laki bisa memberikan kenikmatan seksual tapi nggak bisa memberikan kenikmatan psikologis itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana perempuan itu juga memandang seksualitasnya kenikmatannya begitu temen-temen mungkin itu dulu yang ingin aku bicarakan oh ya kritik aku sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal vagina kuasa dan kesadaran Naomi Wolf ini menceritakan lebih banyak mengenai perempuan-perempuan heteroseksual begitu ya makanya tadi tadi dibilang kalau misalnya perempuan perlu laki-laki aku nggak ngerti ceritanya dan aku juga nggak ngerti gimana kalau misalnya itu adalah perempuan yang kemudian menyukai sesama perempuan mungkin itu tidak berlaku mungkin teorinya Naomi Wolf atau juga konsepnya Naomi Wolf di dalam buku ini tidak berlaku ketika perempuan itu bukan perempuan heteroseksual atau perempuan itu suka sama jenis begitu ya karena kondisi psikologisnya jelas beda begitu mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di apa ya Hai di pertemuan kali ini di pertemuan lanjutan kita mungkin membahas buku yang berbeda sampai ketemu lagi